Terima kasih pemirsa, Anda masih menyisihkan seputar mas paling jagap kali ini. PNM Cabang Purwokorto, Regian Purwokorto II, kembali gelar klasterisasi pelatihan pembuatan apon berpahan ikan tuna. Harapannya setelah mengikuti pelatihan ini, anggota Mekar Kecepatan Jelacap Utara bisa memiliki usaha sampingan sendiri dan dapat berkesinambungan, sehingga pada akhirnya keluarga akan lebih sejahtera. Sebanyak 30 anggota Nasabah Mekar Kecepatan Jelacap Utara antusias ikuti pelatihan pembuatan apon berpahan baku ikan tuna di gedung PLUT Jalan Sutomo Jelacap. Pelatihan merupakan kelanjutan program pengembangan kapasitas usaha klasterisasi sektoral Regian Purwokorto II, PNM Cabang Purwokorto. Peserta sebanyak 30 ibu-ibu dibagi dua kelompok, masing-masing kelompok membuat abon ikan tuna sebanyak 10 kg. Cara membuatnya sangat mudah, mula-mula ikan tuna dipisahkan dari durinya. Setelah itu dihaluskan dengan tangan hingga lembut, lalu berbagai macam bumbu berikut rempah-rempah dihaluskan menggunakan blender dan diaduk sampai rata. Setelah itu adonan dimasukkan ke dalam minyak yang sudah panas atau digoreng, lalu diaduk-aduk selama 2 jam. Setelah abon berwarna ke coklat-coklatan, lalu ditiriskan dengan alat pengeri. Manager Sporting Widodo Dumadi mengatakan kegiatan ini pelatihan pendampingan kapasitas usaha bagi Nasabah Mekar Kecepatan Jelacap Utara, kelasterisasi sektoral bahan-makanan berbahan baku ikan tuna yang kita proses menjadi abon. Pelatihan ini diikuti oleh sekitar 30 masyarakat dan yang bekal Jelacap Utara, yang nantinya kita akan berseki nambungan sampai 3 kali pelatihan, antara lain adalah terakhir dengan packaging dan pemasaran. Kegiatan yang lain, antara lain adalah plasterisasi lebah madu pelanseng, plasterisasi pupuk organik, plasterisasi pupuk cair, kemudian rencana nanti juga akan adanya plasterisasi lidi dari daun nipah. Instruktur pembuatan abon ikan tuna Yarsih mengatakan pembuatan abon ikan tuna sangat menguntungkan. Dengan bahan baku ikan tuna sebanyak 10 kg nantinya menjadi abon sebanyak 5 kg. Di packing menjadi 50 plastik dengan harga rata-rata Rp27.000 per plastik dengan modal kurang lebih hanya Rp1.000.000. Pemasaran saat ini tidak hanya di supermarket Purwokerto dan Jelacap saja, tetapi sudah ekspor mandiri ke luar negeri, terutama ke Perancis.